Bismillahirrahmanirrahim 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 Nunu'min bilqadar al-kawniyah Wa naltazim bilqadar al-shari'iyah Kita beriman kepada qadar kawni Beriman Dalam artian semua hal Allah yang takdir Tapi berpegang teguma, berpedoman Kepada qadar syari'iyah Di antara usul-usul dan kaedah-kaedah qadar Oke Qadar ada dua Qadarullah al-kawniyah sama syari'iyah Al-kawniyah apapun yang Allah kehendaki Di alam semestanya untuk terjadi Mau baik, mau buruk Itu terjadi, berarti Allah kehendaki untuk terjadi Tuh Tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi Yang menyaingi dan menyertai Allah Bersekutu dengan Allah Nggak, nggak, nggak Allah mahatunggal Kawninya Apapun yang terjadi Ada qadarullah Syari'iyah Ini apa-apa yang Allah tuntut dan kehendaki Di dalam syari'atnya Tuh Diatur di dalam syari'atnya Jangan khusus Misal Misal Allah inginkan para manusia beriman Allah kehendaki Ya, dari situ Allah turunkan kitab Dan Allah utusrah Rasul Kenapa Allah ingin manusia beri Beriman Tapi dalam prakteknya Akhirnya ada di antara manusia yang beriman Seperti Abu Bakar Ada di antara manusia yang kafir Seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal Jadi yang harus terjadi di alam semesta mah Qadar kau Nia Yang ideal-ideal Sebagaimana yang Allah tuntut di dalam syari'atnya Ini dibilang Qadar syar Nia Ya, ini berkaitan dengan kehendak Allah nanti Yang Allah kehendaki mah di dalam syari'atnya Idealnya Para manusia beriman Tapi yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta Allah kehendaki si fulan untuk jadi kafir Si fulan untuk jadi kafir Dengan segala hikmahnya Kenapa ya? Gak mulia tuh si fulan yang beriman Kalau gak ada si fulan yang kafir Gitu Gak dikata putih kalau gak ada yang hitam Gak mulia nih putih kalau gak ada yang hitam Gitu Dengan segala hikmahnya Dan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yang mahal luas Ya Ada Qadarullah kaunia ada syar Kemudian Kaidah lagi Nah nunu'min bil qadar al-kauniyah Wa naltazim bil qadar al-syari'ah No Kita beriman kepada qadar kauni Beriman Dalam artian semua hal Allah yang takdir Tapi berpegang teguma Berpedoman Kepada qadar syari'i No Kita beriman kepada Bro Kepada apa ya? Qadar kau? Nih Tapi berpegang teguma Berpedoman Mengikuti undang-undang mah Oke Qadar? Syari'i Mengikuti halal haram Wajib Sunnah dan lain-lain Ikuti hukum syari'i Tapi kita beriman Bahwa apapun yang terjadi Allah telah tentukan Oke Tidak boleh seorang muslim Berhujah Dengan qadar kauni No Atas maksiat Maksiat yang dilakukannya Nggak boleh Bro Nanti kenapa maling? Iya nih qadarullah Nggak sengaja aneh nyopet tadi Nggak boleh Tapi bener nggak takdir Bahwa dia nyopet? Kalau terjadi ya beneran takdir Tapi boleh nggak bilang Iya qadarullah nih Boleh nggak? Kagak boleh Kenapa? Dia mau berpedoman Kepada qadar syari'i Nyopet Itu haram Begitu Jadi jangan qadarullah Dia kata aturan Astagfirullah Dapat? Jangan kusut Ya? Oke udah Kalau ngaji Ngaji aja Nggak usah nyopet Ya Dibes Nyopet sih Kemudian Yang namanya Beriman Kepada takbir Full Adalah Pertama Menerima Bahwasanya Itu semua Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mau baik Mau bu Mau sesuai Dengan seleramu Ataupun Nggak sesuai Oke Kedua Menyikapinya Sesuai dengan Tuntunan syari'at Tuh Nggak cukup Mengimani dan percaya Bahwa ini dari Allah Tapi menyikapinya semau-maunya dia Belum beriman kepada ta'at Takdir berarti dia belum beriman dengan baik kepada ta'at Sebagaimana seorang hamba Misalnya nasibnya kurang bagus Miskin dan sakit mulu Oke Nasib nggak? Takdir nggak? Takdir Dia beriman Ini takdir Takdir Tapi kemudian menyikapi sakitnya ini Menyikapi nasibnya ini Hei Nasib begini amat ya Suai amat Sholat iya Kuasa iya Miskin iya Sakit iya Tuh Kufur nggak? Kufur Nggak boleh Kalaupun dia percaya ini dari Allah Tapi ketika menyikapinya Nah Tuh Tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Sama kepada penguasa Keberadaan penguasa yang buruk Oke Takdir nggak? Apa yang bukan takdir? Terjadi kok Gitu kan? Kalau terjadi berarti tak? Kita imani itu dari Allah Kita imani Tapi ketika menyikapinya Tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Dimaki-maki Dicelat Dia mau Dijatohin Nah Dia masih belum fully menerima takdir Menikapinya belum dengan cara yang dituntun oleh syari'at Dapat? Estagfirullahaladzim 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 selamat menikmati